Kamu pengen tau aku bicara dengan siapa? Kamu mau jaga rahasia ini? Kamu siap menjaga rahasia ini? Ya aku siap menjaga rahasia ini. Janji sama aku? Janji? Aku janji. Dia adalah Sukma. Sukma? Maksud kamu, Sukma siapa? Siapa Sukma? Perasaan tidak ada keluarga lagi selain kamu dan istri kamu? Siapa Sukma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itu doa saya ya. Dan beserta teman-teman saya ini, tim-tim saya ini. Mendoakan semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Ini agar selalu sehat walafiat. Oke. Nah, pengumuman kemarin udah pada tau kan ya? Yang di video pertama, ini akan saya ulang lagi. Karena sangat penting sekali ya. Jadi, saya ini, biar membalas WA kalian ini gak terlalu lama. Akhirnya saya bikin grup gitu. Saya bikin grup khusus untuk nge-share tayangan-tayangan terbarunya. Rian Agus Widodo begitu juga dengan Yosuke Oficial gitu. Ini, kenapa hanya saya yang bisa membagikan dan saya yang bisa nge-chat. Ini biar handphone kalian ini tidak terlalu berisik gitu. Jadi, hanya dari handphone saya yang bisa membagikan. Tapi, kalian masih bisa chat langsung ke nomor saya. Masih tetap bisa. Jadi, jangan takut loh. Mas, kalau aku udah masuk grup berarti aku udah gak bisa chat Mas Dodo. Masih bisa. Maka dari itu, ini dipisahin gitu loh. Ini grup itu hanya untuk nge-share ketika ada informasi, tayangan, dan informasi-informasi lainnya gitu. Sudah paham sampai disini? Kenang, tidak akan membuat handphone kalian lemot. Karena disitu tidak akan ada chat banyak dari siapapun. Leres, tonton. Gih, bon kertos. Gih. Oke. Ini adalah part kedua. Cerita kali ini part kedua. Dimana, yang kemarin ini menjelaskan siapa itu Sukma. Mas kok ujuk-ujuk ceritanya tiba-tiba Sukma. Sukmas itu siapa Mas? Ke part 1 dulu. Yang belum nonton tayangan ini, diharap wajib banget nonton di part 1. Biar gak bingung. Karena ini di part 2-nya. Part 1-nya mana sih Mas? Nah, ini. Nah, ini thumbnail-nya. Ini di pojok atas. Ini ada tulisan part 1. Nah, kali ini, ini part 2-nya. Jadi, di part 1 itu, karena udah ketahuan di kamar belakangnya Pak Toto ini ternyata ada tempat kayak semacam apa ya? Bisa dikatakan kayak tempat ritual atau apa gitu kan ya? Ini ketahuan sama si Furkon. Furkon ini sempat ngintip. Nah, disinilah di part 2 akan dijelaskan. Kalian sudah siap semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menunjuk ceritanya. Pak Toto akhirnya menjawab pertanyaan dari sahabatnya. Yaudah, Furkon. Aku akan menjawab ini. Ya. Tapi kamu urus dulu tamu kamu. Nanti kamu kesini lagi. Tepat, malam Jumat Kliwon. Aku akan menjawab semuanya. Karena aku sudah siap untuk membuka ini. Hanya dengan orang terdekatku. Itu pun hanya kamu. Aku masih penasaran. Sebenarnya kamu di dalam kamar ini. Iya nanti. Jumat Kliwon. Furkon ini Furkon gak sabar. Gelisah Furkon ini. Istrinya ini tanya sama Furkon. Mas, kamu kenapa tau mas? Sebenarnya. Furkon bingung. Mau cerita gak ya sama istri? Kamu kenapa sih mas? Ya gak apa-apa. Nanti aja. Nanti bakalan kamu mungkin akan ngerti kok. Tapi gak akan menyangkut tubuhan kita. Keluarga kita ini gak kok. Jadi ini hanya sedikit masalah pekerjaan aja. Furkon menutup-nutupinya seperti itu. Karena apa? Disini Toto ngomong. Hanya kamu yang tau. Jadi Furkon gak berani. Membuka. Apa yang telah Furkon lihat. Berjalannya waktu. Ya kan Furkon ini udah gak sabar. Ya ampun ini Jumat Kliwon. Kapan sih datangnya? Ini kapan sih datangnya? Ini sampai dia rela. Setiap tanggalan. Dia buletin. Oh ini hari ini. Oh ini hari ini. Sehingga cerita. Tiba lah. Jumat Kliwon. Kurang lebih jam 8 malam. Ini Furkon. Ini langsung menuju ke rumahnya Toto. Dan ternyata memang Toto sudah menunggu di depan. Di depan gerbang Toto ini berdiri. Karena Toto tau. Ini Furkon pasti buru-buru. Habis isa pasti dia kesini. Ternyata benar. Mobilnya diparkir. Mobil yang dari Toto. Diparkir. Setelah itu dia keluar. Toto pun langsung ngomong. Ayo masuk. Aku udah nunggu kamu dari tadi. Iya to. Akhirnya masuk. Masuk ke rumah. Duduklah di ruang tamu. Bu. Ini ada mas Furkon bikinin minum. Gih pak. Istrinya bikinin minum. Setelah bikinin minum. Disajikan. Dan barulah disini. Pak Toto ngomong. Tapi janji. Sebelum. Aku membongkar semua cerita ini. Kamu harus janji. Aku janji. Aku tidak akan ngomong ke siapapun. Asal jalur kamu ini bukan jalur yang aneh-aneh. Gak ada yang aneh. Justru aku mau menceritakan ini hanya sama kamu. Karena apa? Kamu orang terdekatku. Mas Duduk gak usah kelamaan. Oke. Disinilah. Toto pun disini mulai cerita. Boom. Flashback Pak Sabril. Boom. Cerita baru dimulai. Dulu. Toto ini hidup serba kekurangan dengan istrinya. Setelah menikah. Mereka ini berdua. Ini memutuskan untuk hidup sendiri dengan istrinya. Tidak menggantungkan dengan keluarga. Karena apa? Maaf ya. Dari keluarganya Pak Toto. Dan keluarganya Budian. Ini sama-sama keluarga yang kekurangan. Dan anaknya banyak. Makanya. Pak Toto dan Budian memilih untuk. Dia ini pengen mandiri. Mereka ini hidup dengan penuh kesengsaraan setelah menikah. Tidak punya rumah. Mereka ini bak seorang gelandangan. Kiri kanan. Mereka ini nebeng-nebeng. Kadang mereka ini berhenti di mana. Neduh lah apalah segala macem. Mereka lewati. Dan pamitnya dari keluarga. Ini mereka ini mau merantau. Tapi mereka ini sebenarnya jalan kaki. Entah kemana yang mereka tuju. Mereka juga gak ngerti. Karena tidak sama sekalipun pegang uang. Dan pada saat itu memang Pak Toto sudah berusaha semaksimal mungkin. Lamar kerja kiri kanan ini gak ada hasil. Hingga pada suatu hari. Mereka ini jalan. Menyusuri jalan. Entah kemana mereka juga gak ngerti. Intinya mereka ini berjalan bersama. Mereka ini bertahan hidup. Dan pada suatu malam. Terjadilah hujan lebat. Mereka nyari tempat ngeduh. Dan ada gubu kecil kayak pos gitu. Kayak pos kampling yang biasa digunakan untuk. Warga ini disitu datang. Terus duduk-duduk disitu gitu kan ya. Posnya ini terbuat dari anyaman bambu. Pak Toto dan istrinya itu ngeduh disitu. Saat mereka menunggu hujan reda. Hujan yang begitu lebat tiba-tiba. Datang seseorang. Ini tanpa membawa payung malam-malam. Pada tahun itu banyak orang ini yang apa ya. Fisiknya ini kuat. Ini ada orang tua. Dia ini ngeliat. Kalau di gubuk tadi ini ada orang. Disamperin lah. Kue lagi podopo. Sebut aja orang yang datang ini. Ini namanya Mbak Anwar. Kue lagi podopo. Kalian ini siapa? Aku baru liat kalian. Mbak. Saya Toto Mbak. Ini istri saya. Kebetulan kami lagi ngeduh Mbak karena hujan. Oh Mahmudi. Tempat tinggalmu mana? Kami gak punya tempat tinggal Mbak. Kami juga gak ngerti. Kami ini harus kemana. Kami bingung Mbak. Dan sementara mungkin ini kami ngeduh dulu Mbak. Nanti kami baru melanjutkan perjalanan. Urep kok orang duit tujuan. Nenggon kusek. Ke rumahku dulu. Iya Mbak. Rumah Mbak dimana ya Mbak? Jalan kaki kesana. Ayo. Kan masih hujan Mbak. Orang apa-apa. Gak apa-apa. Kata Mbak Anwar. Jika pada akhirnya mereka hujan-hujanan ke rumah Mbak Anwar. Dan ternyata emang bener. Gak jauh dari gubuk tadi yang kayak pos gitu kan ya. Ini ada gubuk lagi yang agak lumayan besar. Ternyata itu rumahnya Mbak Anwar. Mbak Anwar ini mempersilahkan mereka masuk. Mereka kedinginan. Kena hujan ya kan? Atis. Dingin. Yoi ku jenengnya urep kok. Biar merasakan. Dingin itu seperti apa. Panas itu seperti apa. Tapi Mbak. Emang gak ngerasa dingin Mbak. Disini. Mbak Anwar ini tidak memakai baju. Dia hanya memakai celana pendek. Aku tadi habis ngontrol tambah. Aku keliling. Ada beberapa tambahku. Aku melihat kalian berdua disitu. Aku pikir kalian ini belum pada menikah. Aku tidak suka. Ada hubungan terlarang. Yang belum menikah. Merusak alam namanya. Kata Mbak Anwar. Nah pada saat itu Mbak Anwar ini kan terus bertanya. Dimana tempat tinggal segala macam. Karena mereka ini bisa dikatakan kayak gelandangan. Mbak Anwar bilang. Ada gubuk di belakang rumah. Sudah mendekati laut. Disitu memang gubuknya tidak besar. Ini ukuran 2x2 meter. Ya 2x2 gak begitu panjang kan. Gak begitu besar. Sekamar pun kamar kecil. Mbak Anwar bilang. Kalau kalian ini mau tinggal. Dan kalian mau bekerja. Nanti saya kasih upah ikan. Kalian tinggal di gubuk itu. Sembari jagain tambah saya. Pak Totok merasa karena ada kerjaan. Pak Totok pun mengiakkan. Mau. Nggak Mbak kulau purun Mbak. Yowes. Besok saya tunjukkan dimana tempatnya. Akhirnya keesokan harinya. Setelah hujan reda. Ini pagi-pagi. Totok dan istrinya ini diajak. Ke lokasi yang dimaksud oleh Mbak Anwar. Ini gubuknya. Kalian bisa tinggal disini. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Mereka seneng. Mendapatkan tempat tinggal. Walaupun. 2x2 meter. Nah sekarang mana ada yang mau tinggal di gubuk. Habis nikahan terus tinggal di gubuk. Terus. Besarnya cuma 2x2 meter. Nah inilah. Pak Totok dan Budian mau. Seneng. Ada tempat tinggal. Tanpa penerangan sedikitpun. Dan ketika masa ini hanya. Dia menggunakan tungku-tungku. Dia menggunakan. Kayu-kayu segala macem. Dan Mbak Anwar ini menunjukkan. Itu ada sungai. Kalau mau mandi disana. Yang bermuara di laut. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Terus saya ini mulai kerja kapan Mbak? Sekarang. Saya tunjukkan. Nah ternyata. Mbak Anwar ini punya tambak. Ini lebih dari satu. Mbak Anwar ini hidup sebatang karak. Istrinya udah meninggal. Dan mereka hidup ini tidak mempunyai anak. Mungkin Mbak Anwar inget. Dulunya mungkin perjuangannya ini berat. Makanya Mbak Anwar ini nolong. Jadi ada beberapa tambak disitu. Milih Mbak Anwar. Disini Toto ini yang garap. Toto ini yang rawat. Toto ini diajarin. Ini cara ngasih makannya. Kalau pelelangan ini di bulan sekian, sekian, sekian. Ini dijelaskan semuanya. Sama Mbak Anwar. Toto paham disini. Bekerjalah Toto disitu. Dan setiap bekerja istrinya ini ditinggal di gubuk tadi. Dan setiap hari ini makannya. Hampir gak pernah sama nasi. Ini sama ikan terus. Sama ikan terus. Kenapa adanya tambak? Karena Mbak Anwar ngomong. Kalau kamu lapar, ambil aja ikannya. Jadi setiap hari masak ikan-masak ikan. Kadang tanpa nasi. Gimana sih? Tanpa karbohidrat kan lemes juga. Ya kan? Nah inilah mereka berjuang. Nah berjalannya waktu. Budian ini hamil. Istrinya Pak Toto ini hamil. Pak. Kayaknya kok aku hamil yuk Pak. Tadi pagi aku muntah-muntah terus Pak. Mual. Loh. Masuk Toto? Alhamdulillah akhirnya kita ada keturunan. Pak Toto seneng. Mendengar kabar Budian ini hamil. Nah berjalannya waktu. Perutnya Budian pun semakin membesar. Iya Pak. Aku hamil Pak. Boro-boro untuk periksa kebidang. Untuk bertahan hidup aja susah. Syukur-syukur ini ditolong Mbak Anwar. Mbak Anwar ini udah tua. Disinilah akhirnya kondisi Budian ini kayak. Kesehatan ini terabaikan. Makan seadanya apa-apa seadanya. Ini kan berpengaruh di kandungan juga sebenernya. Pak Toto itu. Ini kalau siang ini kan pasti keluar nih. Nah. Kebetulan memang Mbak Anwar. Ini meminta Pak Toto saat itu untuk mengontrol semua tambak-tambaknya. Takutnya ada yang memang pencurian atau apa. Yang mungkin ada kerusakan di bagian mana gitu kan ya. Ini Mbak Anwar nyuruh. Setelah selesai. Mbak Anwar bilang. Ikiyono sego. Kasihkan istrimu. Toto seneng. Makasih Mbak. Nah nanti si Mbak makannya gimana? Wes. Gowanan. Akhirnya. Ini Toto cepet-cepet lari. Biar ketemu istrinya. Biar istrinya ini makan. Toto ini langsung kegubuk istrinya. Setelah Toto ini sampai digubuk. Ternyata istrinya gak ada di dalam gubuk itu tadi. Loh, loh, loh. Dek. Dek. Bu. Bu. Ini nyari si Toto. Istriku kemana? Pada saat itu Toto kepikirannya. Oh paling di sungai. Dia mungkin lagi buang air besar atau apa. Mungkin atau dia lagi mandi atau mungkin lagi apa. Toto langsung menuju ke sungai. Nah setelah sesampai di pinggiran sungai. Toto kaget. Melihat. Budian ini terkapar terjatuh. Bu. Ibu gak apa-apa bu. Ibu gak apa-apa bu. Toto langsung angkat istrinya. Dan pada saat itu pakaian yang dikenakan Budian. Ini berlumur darah. Budian langsung dibawa ke gubuk. Nah setelah Budian ini sadar ya kan. Ini Pak Toto tanya. Kamu kenapa bu? Kamu kenapa? Gak tahu pak. Ibu itu mau buang air kecil pak. Ibu itu muntah-muntah terus. Gak tahu ibu kok mual-mual. Ibu itu jalan ke sungai pak. Nah sesampainya di pinggiran sungai. Ibu kaget pak. Ini kayak ada selendang panjang sekali pak. Ini bersinar. Warnanya putih. Lawang siang-siang kok pak yuk. Ibu kaget pak. Ini dia jalan pak. Selendang itu jalan. Dan arahnya ini ke laut loh pak. Bum. Masa tahu bu. Iya pak. Ibu kaget. Ini selendangnya itu panjang. Bermeter-meter loh pak. Puluhan meter pak ibu lihatnya pak. Gak habis-habis sampai ke laut pak. Ibu kaget pak. Selendang itu seolah-olah ini nutupin sungai loh pak. Ibu takut saat itu pak. Ibu terjatuh. Ini ternyata budian ini pingsannya karena kaget. Melihat selendang panjang. Yang arahnya mengalirnya ini ke laut. Dan panjangnya ini gak kira-kira. Gak habis-habis. Dan selengguannya ini panjang sekali memang. Disini budian kaget dan akhirnya budian pingsan. Terjatuh disitu. Ini yang membuat budian keguguran. Nah disinilah budian keguguran budian dan suaminya. Pak Toto ini merasakan sedih yang sangat luar biasa. Ya ampun bu. Kok kayak gini jadinya ya bu. Iya pak. Maafin ibu ya pak. Mereka saling menguatkan. Sabar ya bu. Mungkin ini ujian kita. Mungkin ke depan kita akan hidup enak bu. Amin pak. Kata budian. Hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Dan tahun berganti tahun. Mereka masih tetap tinggal disitu. Mereka ini masih ikut dengan mbak Anwar. Disinilah mbak Anwar ini semakin hari semakin tua. Hingga pada akhirnya mbak Anwar ini memanggil Toto. Toto. Gak sore ini ngomahku yo. Sore ini mbak. Iya. Acak bujomu. Aku mau ngomong. Gengba. Toto bingung. Ada apa ini? Nah pada akhirnya Toto dan istrinya. Ini menuju ke rumahnya mbak Anwar. Rumahnya mbak Anwar ini gak begitu besar. Ada satu kamar. Tapi memang rumahnya dari papan-papan. Ada satu kamar. Dapur. Dan depan ini ada ruang tamu. Tapi memang dari kayu semua. Tempat duduknya ini dari kayu semua. Dari potongan-potongan kayu dibentuk tempat duduk gitu. Untuk tempat duduk tamu. Ketika memang ada tamu. Nah disinilah mbak Anwar pun cerita ke Toto. Toto. Dian. Kayaknya aku kok gak lama lagi usianya. Dan aku itu hidup gak ada satupun saudara yang menemaniku. Kecuali kalian. Aku titip. Tambak. Tambak ini harus dijaga. Dulu aku juga diberi seseorang. Nah aku pengen kalian ini menjaganya. Karena mungkin usiaku tak lama lagi. Dan kalian bisa menempati rumahku ini. Walaupun rumah ini terbuat dari papan. Tapi inilah punya sejarah. Tempatilah rumah ini. Ya. Aku sepertinya tidak akan lama lagi hidup. Mbak Anwar bilang seperti itu. Toto ngomong mbak. Mbak jangan ngomong kayak gitu mbak. Gak boleh mbak ngomong kayak gitu. Wes. Aku ngerti kapan muli. Aku balik ninggone pangkuani. Gusti Allah aku koyone. Wes ngerti. Kapan dinone. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Aku pulang ke Rahmatullah. Aku tahu. Kapan harinya. Mbak Anwar ngomong seperti itu. Dan ternyata benar. Satu minggu kemudian. Ini Mbak Anwar meninggal. Di daerah situ. Pada tahun itu ya kan. Ini belum banyak rumah. Rumahnya ini masih berjarak. Bisa dikatakan kampung. Tapi berjarak. Masih berjarak. Jaraknya pun jauh. 50 meter baru ada rumah. 50 meter ketemu tambak baru ada rumah. Seperti itu terus. Jadi jaraknya jauh-jauh. Dan pada akhirnya. Toto. Karena sudah dipasrai sama Mbak Anwar. Ini nurut. Setelah Mbak Anwar ini dimakamkan. Di pemakaman umum. Toto ini melanjutkan usahanya Mbak Anwar. Tambak-tambaknya ini dikelola oleh Toto dan Dian. Toto dan Dian ini tinggal di gubuknya Mbak Anwar. Tinggal di situ. Dulu sebenarnya pernah sempat. Mereka ini ditawarin di situ. Di sini mereka memilih. Di gubuk yang deket dengan tambak. Gubuk kecil yang saya bilang tadi. 2x2 meter. Nah berjalannya waktu. Akhirnya mulailah. Satu persatu. Ada orang datang di situ. Bikin gubuk juga. Bikin rumah juga. Terus mulailah. Jadi mulai ada pemukiman di daerah itu. Mulai banyak orang di situ. Satu persatu orang datang. Nah hingga pada suatu hari. Budian ini sedang nyapu. Di halaman rumah. Tiba-tiba Budian. Ini dikagetkan. Ada anak perempuan kecil. Usianya kurang lebih 7 tahun. Ini dengan menggunakan pakaian lusuh. Anak kecil perempuan. Ini jongkok tak jauh dari halamannya Budian. Budian ini lagi nyapu. Di sini Budian penasaran. Anak kecil itu siapa? Kok dia mengamati aku? Budian nyapu lagi. Dia masih di situ. Budian ke dalam. Budian keluar. Bersih-bersih di luar. Atau apa segala macam. Masih ada di situ. Hingga pada akhirnya. Ini sangat menarik Budian. Untuk mendekati anak itu tadi. Penasaran Budian. Ini siapa? Maaf nih ya. Ini ada anak minta-minta atau gimana? Ya kan? Budian mendekatinya. Dan Budian mempertanyakan ke anak kecil itu tadi. Nah kamu siapa anak? Dia ini hanya jongkok. Anak perempuan kecil tadi. Yang usianya ini tujuh tahun. Ini hanya jongkok. Dan gak menjawab apa-apa. Akhirnya Budian ikut jongkok. Nah kamu siapa? Nah ibu ini tanya loh. Kamu siapa? Anak kecil itu memperhatikan Budian. Dari mulai ujung rambut hingga kaki Budian. Budian dilihatin. Budian ini dilihatin. Dan tak lama dari itu. Anak kecil itu baru mengatakan. Bu. Aku anakmu. Aku putrimu. Budian bingung. Perasaan aku belum punya anak. Kok dia mengatakan aku putrimu? Budian kaget dengan anak kecil ini. Saat itu Budian menanyakan. Kamu lapar. Kamu belum makan. Aku putrimu. Aku anakmu. Hanya mengatakan seperti itu. Karena Budian ini merasa kasian. Budian ini masuk ke rumah. Mengambilkan nasi dan lauk. Karena perekonomian mereka udah agak lumayan membaik. Karena apa? Melanjutkan usahanya Mbak Anwar. Ini ada nasi ada lauk. Budian mendekati anak kecil tadi. Nah ini makan. Aku putrimu. Aku putrimu. Terus ngomong seperti itu. Hingga pada akhirnya. Nasi tadi ini hanya dikletakin di tanah. Sama anak kecil tadi. Setelah diterima. Dikletakin di tanah. Dan anak kecil itu tadi pergi. Budian sampai teriak-teriak manggil. Nak! Ini loh nasinya di bawah. Nak! Terus siapa yuk? Kok tiba-tiba duduk di depan halaman. Terus jongkok dengan mengatakan. Aku putrimu. Aku anakmu. Berulang kali seperti itu. Budian bingung. Akhirnya Budian ngambil lagi nasi tadi. Masuklah ke rumah. Nah keesokan harinya. Ini tepat di sore hari. Anak kecil tadi kembali datang. Dia kembali di depan rumah. Dan jongkok. Dan pada saat itu Budian lihat. Nah! Sini! Masuk sini! Dekat sini! Budian pun menyapa. Anak kecil itu gak mau. Saat Budian mendekat. Anak kecil itu bilang. Aku putrimu. Aku putrimu. Hanya terus mengucapkan kata-kata itu. Budian tambah bingung kan ya. Ini anak gimana sih? Ayo anak sini. Budian ini. Menggapai tangannya dia. Diajaklah. Duduk di teras depan. Jadi depan rumahnya itu. Di depan gubuknya Almarhum Mbak Anwar. Ini memang ada tempat duduk yang terbuat dari kayu juga. Duduklah mereka berdua di situ. Kamu belum makan. Nama kamu siapa? Aku putrimu. Aku putrimu. Budian tambah bingung. Ini putra-putri. Putra-putri gimana sih? Ini anak. Ditanyain. Kenapa jawabnya seperti ini terus? Sebentar. Ibu ambilin makan. Kamu pasti lapar. Aku putrimu. Aku putrimu. Terus-menerus seperti itu. Budian pun masuk. Ngambilin makan. Saat Budian ini keluar. Mau mengantarkan makan. Memberikan kepada anak tersebut. Anak tadi. Anak perempuan tadi. Ini tiba-tiba gak ada. Ini bocah kemana sih? Ngerjain apa gimana? Budian bingung di sini. Akhirnya nasi kembali dibawa ke dalam rumah. Aneh sih itu siapa? Itu bocah. Pada malam harinya. Budian ini cerita sama suaminya. Cerita sama Pak Toto. Pak. Beberapa hari ini Ibu kok ngalamin hal yang aneh Pak? Ngalamin apa toh Bu? Ibu itu kan lagi di luar. Nyapu apa gitu ya Pak. Ngerjain pekerjaan gitu ya Pak. Kok tiba-tiba ada anak kecil. Terus setiap Ibu deketin. Dia hanya bilang. Aku putrimu. Aku putrimu. Dia usianya ini tujuh tahunan lah Pak. Dia seorang perempuan Pak. Ibu kok bingung loh Pak. Berkali-kali dia itu dateng Pak. Tak kasih makan. Nah saat Ibu ngambilin makan. Dia tiba-tiba hilang. Pakaiannya lusuh. Nanti besoknya lagi datang. Bilang aku putrimu. Aku putrimu. Kan aneh tau Pak. Maksudnya sih Bu. Bapak gak pernah lihat tuh Ibu. Apa itu? Cuma bayangan Ibu. Lah enggak kok Pak. Wah jelas-jelas kok Pak. Ibu ini ngajak ngobrol kok. Bapak gak percaya. Iya Bu. Cuma karena Bapak gak pernah lihat Bu. Kok aneh tapi ya Bu. Pada saat itu rumah mereka ini belum ada listrik. Gak ada. Dia hanya menggunakan lampu tempel. Pada malam hari. Karena memang ini udah mulai mau panen. Pak Toto ini bilang ke istrinya. Bu. Malam ini Bapak jaga tambah. Takutnya kenapa-napa. Takut hilang lah atau apa. Segala macem dicuri orang. Atau apa dirusak orang. Atau apa ya Bu. Jadi Bu gak apa-apakan kalau Bapak tinggal. Iya Pak. Orang Ibu udah biasa kalau ditinggal Bapak kok Pak. Iya Bu. Demi ya Bu. Biar kita ini bisa bertahan. Nge Pak. Pak Toto pun pamit. Ini kurang lebih habis isya. Ada masjid tapi jauh sekali. Nah Pak Toto ini keluar. Pak Toto ini keluar ketambah. Bu Dian ini sendirian. Di kamar. Kamarnya ini hanya satu. Dulunya ini memang bekas kamarnya Pak Anwar. Dan memang disitu tidak mengenakan kasur atau apa. Enggak. Ini hanya anyaman dari bambu di Tata. Untuk tempat tidur mereka. Bu Dian ini sering yang namanya sendiri ditinggal tiap malam. Bu Dian sudah tidak takut lagi dengan hal-hal seperti itu. Bu Dian menyalakan lampu teplok tadi di kamarnya. Sembari menunggu suaminya pulang. Bu Dian ini tiduran. Berharap ini ketiduran. Terus nantikan suaminya pulang itu. Pintu rumah sudah dikunci semua. Sama Bu Dian. Udah dari dalam dikunci. Kuncinya juga hanya menggunakan kayu. Ibu-ibu yang di rumah. Ini pasti tahu kan. Pintu yang terbuat dari kayu. Dia hanya dipaku gitu kan. Nah itu. Rumahnya peninggalannya Mbak Anwar seperti itu. Saat Bu Dian ini sudah di kamar. Tiba-tiba turunlah hujan. Ya hujan. Bapak gimana yuk? Bu Dian kepikiran. Nah sambil nunggu suaminya ini pulang. Bu Dian ini merebakkan badan. Tiduran. Berharap ini ketiduran terus suaminya ini pulang gitu kan ya. Yang penting rumah-rumah udah dikunci. Nanti gampang suaminya ketuk pintu. Pasti Bu Dian akan terbangun. Pada saat itu hujan turun begitu lebat. Disertai petir-petir. Bu Dian ini akhirnya tidur-tidur kayak tidur ayam. Kebangun nanti. Tidur lagi kebangun. Tidur lagi kepikiran. Pak Toto ini ada ditambak. Dekat dengan laut. Bapak gimana yuk? Bapak gimana yuk? Begitu juga dengan Pak Toto. Kepikiran. Ibu gimana yuk? Apa aku pulang aja apa gimana yuk? Sama-sama kepikiran. Nah Bu Dian mendengar. Ada suara ketok-ketok kayu. Ya kan? Apa Bapak pulang? Bu Dian akhirnya bangun. Dan langsung membawa lampu templok tadi. Menuju ke depan. Mau membuka pintu rencananya ini. Nah baru sampai di ruang tamu. Bu Dian kaget. Ternyata disitu ada anak kecil perempuan tadi. Hah? Kamu masuk dari mana? Kamu masuk dari mana? Ini semua pintu rumah ibu tak kunci loh. Kamu dari mana? Kok bisa kamu disini? Kamu itu siapa? Aku putrimu. Aku putrimu. Bu Dian bingung. Ini anak masuk dari mana? Bu Dian lihat ke pintu. Pintu masih dalam keadaan terkunci dari dalam. Bu Dian bingung. Anak ini lusuh. Rambutnya dia itu gimbal. Kamu itu siapa? Ngomong sama ibu. Kok aku putrimu? Aku putrimu. Ibu itu belum punya anak loh, Ndu. Kamu itu siapa? Aku pingin minum air. Aku pingin minum air putih, Bu. Anak itu mengucapkan seperti itu. Yaudah. Tungguin tapi ya. Jangan pergi. Jangan pergi loh. Bu Dian masuk. Ngambilin air putih. Ke dapur, ngambil air putih. Balik lagi ke situ. Dan saat Bu Dian balik lagi ke situ. Bu Dian kaget. Anak itu udah ngilang. Tapi anehnya. Ini di meja tamu. Yang terbuat dari papan-papan kayu di Tata. Ini ada bungkusan. Terbungkus kain warna hijau. Bungkusan apa ini? Besarnya ini kayak satu kotak sepatu gitu. Satu box sepatu gitu kan. Bu Dian bingung. Ini apa ini isinya? Terbungkus dari kain yang berwarna hijau. Bu Dian tidak berani membuka. Anak itu pergi dan pintu masih terkunci. Ini keluarnya dari mana? Kalau terkunci-nya ini dari dalam. Bu Dian akhirnya takut. Ini anak bukan sembarang anak ini. Ini ada unsur magic-nya ini. Bu Dian akhirnya ngecek keluar. Dibukalah pintu. Tapi hujan masih lebat. Petir juga masih terus-menerus ada. Ini yang membuat airnya Bu Dian masuk lagi. Pintu dikunci. Bu Dian ini ingin membuka kain hijau tadi. Cuma Bu Dian disini takut. Ah, enggak lah. Nanti nunggu bapak aja. Aku takut. Akhirnya Bu Dian ini duduk di ruang tamu aja udah disitu. Nungguin suaminya pulang. Bu Dian takut. Mau tidur mau apa, Bu Dian ini gelisah. Singkat cerita, Bu Dian ini kan nungguin lama gitu kan. Ini menjelang subuh. Pak Toto ini pulang. Assalamualaikum, Bu. Bu. Dak-dak-dak-dak-dak. Bu, Bu. Nggak, Pak. Dibukainlah sama Bu Dian. Ibu belum tidur. Kenapa di ruang tamu, Bu? Pak, Ibu mau cerita, Pak. Duduk, Pak. Ada apa, Toto, Bu? Ibu nggak apa-apa, kan? Kok mukanya ketakutan kayak gitu? Makanya Pak Ibu mau cerita, Pak. Itu bungkusan apa, Bu? Pak Toto ini melihat. Ada bungkusan yang dari kain hijau tadi. Pak, maka dari itu, Pak. Ibu mau cerita. Anak kecil yang pernah Ibu ceritakan ke Bapak ini kembali lagi datang ke sini, Pak. Pak, ini pintu sudah Ibu tutup semua. Bapak keluar itu Ibu udah nutup pintu semua. Tapi ini anak kecil ini, entah itu masuknya dari mana, tiba-tiba sudah ada di ruang tamu, Pak. Dan ketika Ibu tanya, kamu siapa, kamu siapa? Dia selalu menjawab, aku putrimu. Aku putrimu. Dan tak lama dia itu minta air putih. Ibu ke belakang, Ibu ke dapur. Ngambilinlah air putih. Setelah Ibu ngambilin air putih, anak itu udah nggak ada. Dan meninggalkan kain hijau ini, Pak. Nggak tahu bungkusan apa. Ibu dari tadi mau buka ini takut, Pak. Nungguin Bapak. Nah, pada saat itu akhirnya Pak Totok percaya bahwa ada mahluk yang masuk ke dalam situ. Apa ya, Bu? Bapak juga penasaran. Kok ada kain kayak gini? Coba, Pak. Bapak yang buka. Bentar, Bu. Bapak sholat dulu. Ibu sholat nggak hari ini? Ibu halangan, Pak. Akhirnya Pak Totok sholat. Dan setelah selesai sholat, Pak Totok kembali ke ruang tamu. Dan setelah kembali ke ruang tamu, Pak Totok ini memberanikan diri. Membuka bungkusan itu tadi, yang dari kain hijau tadi. Pak Totok pun berdoa. Ya Allah, apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dibukalah sama Pak Totok. Bum! Pak Totok kaget. Setelah kain itu terbuka, bum! Hmm, ternyata isinya uang, emas, dan banyak berlian-berlian di situ. Ini uangnya banyak sekali. Emasnya ini emas batangan. Pak Totok kaget. Apa ini, Bu? Kok bisa ada uang ada kayak gini, Bu? Ibu juga nggak ngerti, Pak. Anak kecil tadi cuma ninggalin ini, Pak. Ibu juga nggak ngerti dia ini perginya kemana, Pak. Ibu nggak ngerti. Lah, kok sebanyak ini, Bu? Hah? Ini uang asli ini, Bu? Dicek sama Pak Totok. Ini uang asli. Emasnya pun emas asli. Berliannya pun berlian asli. Ini siapa anak kecil tadi? Nah, akhirnya Pak Totok memutuskan untuk tinggal di rumah. Bu, berapa hari ini Bapak tak di rumah? Biarkan Bapak di rumah. Biarkan Bapak ketemu sama bocah itu. Pak Totok nungguin. Hari pertama, nggak ada. Hari kedua, nggak ada. Sampai Pak Totok ini mengabaikan cek tambah. Ditungguin sama Pak Totok. Kok nggak dateng-dateng ini? Hingga pada hari ketiga, di mimpi Pak Totok, bocah itu muncul. Bocah itu seolah-olah mendatangi Pak Totok lewat pintu depan rumah dan mengatakan, Aku putrimu, Pak. Aku putrimu. Aku ingin ikut Ibu dan Bapak. Aku ingin tinggal bersama kalian. Anak tadi ngomong seperti itu. Di dalam mimpinya Pak Totok ini sangat jelas. Bentukan bocahnya itu sangat jelas. Bocah yang dekil, perempuan, usianya 7 tahun. Dia mengatakan, Aku ingin hidup bersamamu. Aku ingin hidup dengan Bapak dan Ibu. Saat itu juga Pak Totok terbangun tengah malam. Dan pada saat Pak Totok terbangun, Pak Totok ini mau bangunin istrinya, ternyata istrinya sudah tidak ada di sampingnya Pak Totok. Bu, Bu, Bu. Pak Totok bingung. Akhirnya Pak Totok keluar dari kamar. Dan ketika Pak Totok keluar dari kamar, ini ada cahaya di ruang tamu. Maka dari itu Pak Totok akhirnya menuju ke ruang tamu. Dan pada saat Pak Totok menuju ke ruang tamu, Pak Totok kaget. Kaget kenapa? Pudian istrinya Pak Totok ini sedang menyuapi anak kecil tadi. Disuapinlah. Bu, anak itu tadi di mimpi Bapak, Bu. Laiyo, Pak. Ini anaknya lapar, Pak. Pengen ikut kita. Duk, kamu itu siapa? Kok ngomong sama Bapak? Kamu itu siapa? Kok kamu itu munculnya aneh? Bapak sama Ibu itu bingung. Kok ini sopoh? Nah tiba-tiba anak kecil tadi ini ngomong. Aku putrinya Ibu dan Bapak. Aku ingin ikut Ibu dan Bapak. Nanti rumah ini, rumahnya Mbak Anwar, dibangun buat pelelangan ikan aja, Pak. Nanti aku ikut hidup dengan Ibu dan Bapak. Kita bangun rumah di kampung depan. Tiba-tiba anak kecil ngomong seperti itu. Bingunglah di sini. Pak Totok bingung. Ini anak kok udah tau? Hitung-hitungan. Ini harus kayak gini, ini harus gini. Masa kayak gitu? Duk, kamu itu siapa? Kok kamu nyuruh kami ini bangun ini buat pelelangan, terus kami ini tinggal di depan? Kamu itu siapa? Bapak dan Ibu kan udah ada uang. Bangun rumah di kampung depan. Jangan tinggal di sini. Di sini dibangun buat pelelangan ikan aja, Pak. Tiba-tiba anak kecil tadi ngomong seperti itu. Pak Totok bingung di sini. Dia hanya ngomong pakelah uang itu, pakelah uang itu. Ini gak tau gimana ceritanya tiba-tiba yang ada Pak Totok dan istrinya ini ketiduran di ruang tamu tadi. Dan anehnya ketika mereka terbangun, Budian ini masih membawa mangkuk bekas untuk nyuapin putri tadi. Anak tadi. Pak, Pak. Iya, Bu. Alah, Bapak ketiduran, Bu. Iya, Pak. Ternyata udah pagi. Dan anak kecil tadi gak ada. Kemana ini perginya? Sedangkan ini mangkuknya masih ada. Mangkuk yang bekas buak nyuapin ini masih ada. Pak, coba tengok di kamar, Pak. Uang yang dipungkus pake kain hijau itu masih ada gak sih, Pak? Ditengoklah di kamar. Ternyata masih ada. Gak hilang. Beserta emas, beserta berlian itu masih ada semua. Gak cuma uang. Pada siang harinya, Budian ini ngomong sama Pak Toto. Pak, apa jangan-jangan anak itu putri kita, Pak? Yang saat itu ibu keguguran, Pak. Masa sih, Bu? Masa jadi seperti ini sih, Bu? Kok aneh? Entahlah, Bu. Datang-datang langsung memberi uang emas berlian seperti itu. Dan kedatangannya tidak sewajarnya, ya, Bu. Maka dari itu, Pak Ibu bingung, Pak. Iya, ya, Bu. Apa kita coba nuruti aja, Bu? Iya, Pak. Kita coba nuruti aja, Pak. Siapa tahu, dia itu memang benar putri kita, Pak. Hingga pada akhirnya, Pak Toto pun menuruti. Dengan hasil uang tadi yang diberi anak kecil tadi, ini rumahnya Mbah Anwar. Ya kan? Bekas rumahnya Mbah Anwar tadi yang mereka tempatin. Ini dibangun pelelangan ikan. Dibangunlah di situ. Minta tolong warga yang memang jaraknya ini jauh-jauh. Dikasih kerjaan, mereka langsung pada mau. Dibangunlah tempat pelelangan ikan. Di situ, akhirnya, Pak Toto mengelola pelelangan ikan. Dan orang-orang pada berdatangan. Karena apa? Terkenal murah di situ. Dan Pak Toto lama-kelamaan bisa membeli tambak-tambak yang lain. Berjalannya waktu, Pak Toto pun membangun rumah di kampung depan. Yang lebih jauh lagi dari laut. Yang lebih jauh lagi dari pantai. Membangun rumah yang sangat besar sekali. Singkat cerita, rumah ini jadi. Tiba-tiba, Pak Toto ini lagi ngobrol sama Budian di ruang makan. Gimana, Bu? Rumahnya, Bu? Iya, Pak. Alhamdulillah, Ibu juga tidak pernah membayangkan punya rumah sebesar ini, Pak. Iya, Bu. Bersyukur, Bu. Tapi ingat. Kita tetap harus ingat sama yang kuasa, Bu. Ingat sama Tuhan, Bu. Iya, Pak. Oke. Lagi ngomong seperti itu, tiba-tiba, ini terdengar suara anak kecil sedang bermain di ruang tamu. Pak, ada siapa itu, Pak? Malam-malam. Akhirnya, Pak Toto menuju ke ruang tamu. Dan pada saat Pak Toto menuju ke ruang tamu, Pak Toto kaget. Anak kecil itu sedang berlarian. Duh, kamu datang kapan? Kamu datang kapan? Akhirnya dia berhenti. Bapak, aku pengen punya kamar di belakang. Nanti dibelikan ada ranjang yang terbuat dari emas. Jangan lupa nanti dikasih foto Bapak Presiden pertama kita, Pak. Boom! Pak Soekarno! Pak Toto benar-benar bingung. Anak sekecil ini kok tahu Pak Soekarno? Kok berpikiran kamarnya harus ada gambar Pak Soekarno? Iya, Pak. Aku mau itu, Pak. Di kamar paling belakang. Hingga pada akhirnya, Pak Toto dan Bu Dian di situ keringat dingin keluar. Bu, masa iya anak kecil mintanya aneh kayak gini, Bu? Udah, Pak. Besok kita turuti, Pak. Dia ini yang menyelamatkan kita kok, Pak. Ya ampun, ini siapa ini, anak? Akhirnya keesokan hari, Pak Toto nurut. Anak itu semalam, ini langsung hilang. Entah perginya kemana. Keesokan hari, Pak Toto nurut. Kamar belakang ini direnovasi. Ranjangnya ini dibikin ukir-ukiran dari emas. Sampai orang yang bikinin ini sampai bingung. Ukiran-ukiran besi ini sampai bingung dia. Harus dilapisi emas. Tapi dibayar, ada uangnya. Pak Toto bisa bayar. Saking nggak enaknya sama tetangga, ranjang yang terbuat dari emas tadi, ini cara membawanya, dengan mobil pickup ini pun ditutupin. Karena Pak Toto ini nggak enak sama tetangga. Masa iya tempat tidur terbuat dari emas kayak gitu. Besi yang dilapisin emas. Pak Toto ini malu sama tetangga, nggak enak. Dikiranya gimana-gimana. Dan lukisan presiden pertama kita, ini bingkainya menggunakan emas. Besar. Dibawalah ke kamar, sampai supirnya ini bingung. Lah buat siapa, Pak? Kok kayak kerajaan kayak gini, Pak? Iya, Pak. Ditata lah kamar. Dan di situ putrinya ini memang pingin minta. Ada korden warna hijau juga. Dan ada foto Pak Karno memang dipasang di atas keranjangnya. Jadi bak kerajaan di situ. Bener-bener kamarnya, settingannya ini kamar kerajaan. Masa iya anak perempuan kecil, dia minta kamar yang seperti itu. Sebenernya di sini Pak Toto udah nggak masuk akal. Masa iya ini anak kecil mintanya yang seperti ini. Tapi diturutin oleh Pak Toto. Nah, setelah kamar ini jadi, di sini Budian ini lagi nyamuk kamarnya. Tiba-tiba anak itu ada di kasur sedang tiduran. Kamu datang dari mana? Kok tiba-tiba di sini? Iya, Bu. Kamarnya enak, Bu. Kamarnya enak, Bu. Pak! Pak! Ya, Bu. Sini lho, Pak. Akhirnya Pak Toto yang sedang di luar ini masuk. Ada apa, Bu? Ini lho. Anak itu ke sini lagi, Pak. Duh, kamu itu sebenarnya siapa, Duh? Bapak sama ibu sampai bingung. Aku itu putrinya kalian. Aku putri bapak dan ibu. Namamu siapa? Kita ini bingung nyebutnya. Sudah lama kamu tidak menyebutkan namamu. Asal usulmu. Namaku Sukma. Namaku Sukma. Sukma. Dia menyebutkan sebuah nama. Kita sebut saja namanya Sukma. Sukma ini bilang sama ibunya. Sukma pengen baju baru, Ibu. Sukma pengen jalan-jalan ke pasar. Anterin Sukma, Bu. Anterin Sukma, Bu. Budian ini nurut. Ayo, Ndu. Ayo tak anterin ibu. Biar kamu nggak pakai pakaian yang lusuh kayak gini. Dia anterin sama Budian. Ke pasar. Budian ini ngobrol sepanjang jalan. Sama dia Budian ini pengen merubah dia. Merubah yang lebih bersih lagi. Nah, pada saat itu Budian memilikan baju-baju. Penjual bajunya ini sampai nanyain ke Budian. Ibu ngomong sama siapa, Bu? Sama putri saya? Sama anak saya? Mana, Bu? Lah, ini? Ah, ibu itu orang nggak ada siapa-siapa kok. Penjual bajunya ini kaget ketika Budian ini menunjukkan. Karena ternyata yang lihat ini hanya Budian. Budian bingung. Nah, tiba-tiba si Sukma tadi bilang sama Budian. Sssst. Budian baru mikir. Ternyata selama perjalanan tadi menuju ke pasar. Budian ini ngomong-ngomong. Pantesan orang-orang ini ngeliat kayak aneh. Ternyata Budian ini kayak ngobrol sendiri. Yang orang-orang lihat. Oh, jadi yang lihat hanya ibu, Ndu. Iya, Bu. Budian bingung di sini. Pulanglah, Budian. Saat itu setelah pulang, Budian nggak ngajak ngobrol. Biar orang-orang ini nggak curiga atau apa. Pulanglah, Budian. Setelah sesampainya di rumah, Budian menceritakan ke Pak Toto. Pak, ternyata hanya kita, Pak, yang bisa melihat Sukma, Pak. Sambil mengelus rambutnya Sukma. Masa, Tunduk? Iya, Pak. Yang bisa ngeliat aku hanya ibu dan bapak. Nah, kok aneh ya, Bu? Nah, kamu itu siapa sih? Aku putrimu. Hanya terus ngomong seperti itu. Bingunglah di sini. Yang bisa ngeliat hanya mereka. Bapak sama ibu harus jaga rahasia. Kalau aku di sini, jangan sampai ngomong sama orang lain. Ingat ya, Pak. Kamu itu siapa sebenarnya? Aku putrimu. Selalu ngomong seperti itu. Makanya bingung, kan? Bapak dan ibu harus membantu orang yang membutuhkan. Tapi jangan salah membantu. Jangan sampai orang yang bohong ikut dibantu. Dia akan celaka. Ngomong seperti itu. Harus membantu orang. Harus membantu sesama. Sukma meminta seperti itu. Tapi harus ngomong aku dulu. Baru aku ikut membantu. Sukma ngomong seperti itu. Jadi, keputusan ketika menolong orang harus ngomong sama Sukma dulu. Orang ini pas gak ditolong. Orang ini pas gak ditolong. Orang ini pas gak ditolong. Ini harus ngomong persetujuannya ini dari Sukma dulu. Nah, pernah suatu hari Pak Toto ini kehilangan karyawannya yang memang menurut Pak Toto ini gesit. Dia sebut saja namanya Budi. Pak Toto nanya sama yang lain. Pada lihat Budi gak disini? Gak ada, Pak. Gak ada, kan? Gak ada, kan? Ada yang mandi gil juragan juga. Budi kemana, yuk? Nah, tiba-tiba Sukma sudah muncul di sampingnya Pak Toto. Bapak, itu Budi sedang di rumah. Adiknya sakit. Bapak kesana ya, Pak. Nanti Bapak bawa air minum. Adik Budi sakit. Yaudah, biar Bapak ke rumah Budi. Hingga pada akhirnya Pak Toto ke rumah Budi. Ternyata benar. Budi disitu langsung mohon maaf. Minta maaf. Minta maaf soal Pak Toto, Pak. Maafin saya, saya belum berangkat, Pak. Iya, ada apa Bud? Adik saya, Pak. Kesurupan, Pak. Itu sedang ditangani sama dukun, Pak. Ternyata benar. Disitu ada dukun. Ada orang yang lagi nyembuhin, ceritanya. Nah, disini Pak Toto ini sebenarnya sedang gandeng Sukma. Tapi orang lain ini gak pada lihat. Ternyata emang benar. Pak Toto pun gak mati. Orang-orang gak ada yang tahu. Dengan adanya Sukma. Dan Sukma bilang, Bapak, itu dukun bohong. Itu dukun bohong. Itu hanya pengen nyari uang. Sukma ngomong kayak gitu. Beneran kamu ngomong seperti itu, Ndu? Budi ngomong, Bapak ngomong sama siapa? Enggak. Itu, lihat aja. Mudah-mudahan adikmu cepat sembuh. Iya, Pak. Adik saya lupa. Ngamuk-ngamuk terus, Pak. Makanya ini dipanggilin orang pinter, Pak. Oh, yaudah. Tungguin aja mudah-mudahan sadar. Iya, Pak. Dan setelah itu, ini gak sadar-sadar. Dan kata orang pinter tadi bilang, kalau gak ada uangnya, gak bisa beli ini, ugur rampenya yang untuk menyadarkan anak ibu, ini gak bakalan sembuh anak ibu. Sedangkan Budi lagi gak ada uang. Akhirnya, dukun itu pulang, karena gak ada yang ngasih uang. Nah, Pak Toto disuruh sama Sukma, Bapak kasihkan air minumnya, dibasukkan ke seluruh badan, Pak. Kamu yakin? Iya, Pak. Akhirnya di sini, Pak Toto mendekati adiknya Budi. Di situ, Pak Toto ini membasukan air putih yang Pak Toto bawa, dan gak lama kemudian, itu anak langsung bangun. Sembuh langsung. Keluarga seneng. Yang tadinya teriak-teriak. Pak Toto, terima kasih, Pak Toto. Pak Toto, terima kasih. Sama-sama, ini semua bukan karena saya. Ini semua karena Allah. Bukan karena saya. Nah, Sukma tiba-tiba mengacungkan jempol. Dia ngerasa seneng. Pak Toto ini ngebantu orang. Saat itu ibunya Budi bilang, Pak, sebentar, Pak. Eh, saya keluar dulu. Bu, gak usah. Gak usah dibela-bela ini, ibu pinjem-pinjem uang, terus untuk ngasih saya gak usah. Saya ke sini sebenarnya pengen nengok Budi. Kenapa Budi ini gak berangkat? Tapi setelah saya tahu seperti ini, yo, saya ikut membantu. Bukan saya ini ingin meminta, Bu. Yaudah, Insya Allah, anak ibu gak kenapa-napa. Budi nanti berangkat siangan gak apa-apa. Gek, Pak. Yaudah, Bapak langsung ke pelelangan dulu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Pak Toto pun membantu keluarganya Budi. Pak Toto meninggalkan airnya. Sepanjang jalan Pak Toto, ini seneng. Karena bisa membantu orang. Sukma pun seneng. Bapak bagus, Bapak baik, Bapakku bagus, Bapakku baik. Terus-menerus seperti itu. Kayak layaknya anak kecil. Lagi digendeng sama Bapaknya, lagi seneng-senengnya. Sukma sekarang udah cantik. Rambutnya udah gak gimba lagi. Kok ada cerita seperti ini? Berjalannya waktu, Pak Toto ini tambah kaya. Karyawannya tambah banyak. Mobilnya ini tambah banyak. Banyak orang, yang ini kebutuhannya ini, dia gak punya motor untuk kerja atau segala macem. Tidak sungkan-sungkan Pak Toto ini memberikan. Kamu butuh motor? Ini motor. Kamu butuh mobil? Ini mobil. Tapi Pak Toto, setiap nolong orang, ini harus persetujuan dari Sukma dahulu. Tidak bisa langsung memberikan dengan begitu saja. Kecuali, Pak Toto ini udah kenal lama. Nah, kabar ini, yang bener-bener merebak di mana-mana, ini sampai telinganya si Furkon. Ketika Furkon ini datang, pas di tempat pelelangan ikan, Furkon kaget. Ya ampun, kamu udah sukses sekarang, aku seneng. Furkon ini sahabatnya dari dulu. Ya Furkon, terima kasih. Ini berkat doamu juga. Ya aku seneng. Aku denger kamu ini sering bantuin orang. Aku seneng di sini. Seneng sekali. Furkon ini seneng mendengar kabar itu. Dulu sempet, kalau ada apa-apa, Furkon yang bantuin. Tapi sekarang, Furkon mendengar seperti itu, Furkon seneng sekali. Karena memang kampungnya Furkon ini agak, gimana ya, kayak beda kampung gitu. Sering Furkon akhirnya datang ke situ. Setiap Furkon libur. Tak ada sedikitpun kecerigaan di Furkon. Saat itu Furkon ini dipindahkan tugas di kota. Nah, Furkon pun mengabarkan, kalau cabangnya aku akan dipindah tidak jauh dari sini. Masih di kota ini, tidak di kota lain. Akhirnya kabar ini membuat Toto seneng juga. Bakalan sering ketemu Furkon. Setiap Pak Toto ini membantu warga. Dan uang itu disalahgunakan, ini sudah pasti. Orang yang meminta bantuan ini pasti celaka. Ini ada di part 1 banyak cerita-cerita itu. Silahkan kalian ke part 1 dulu. Nah, disitulah Pak Toto ini menjelaskan kepada Furkon. Kita balik lagi ke cerita, dimana Pak Toto ini menjelaskan ke Furkon. Itu Furkon, ceritaku. Oh, jadi gitu ya? Tapi ingat, kamu janji, jangan pernah membocorkan rahasia ini. Beneran aku tidak ada unsur pesugian atau apa? Enggak. Beneran. Furkon lega sudah mendengar itu. Furkon pun pulang. Nah, Budian ini mendengar percakapan mereka yang selama itu kan. Budian ini ngomong sama Pak Toto. Pak, Bapak kenapa sih Pak? Terlalu terbuka sama Mas Furkon. Kan Sukma pernah berpesan Pak. Jangan pernah diomongkan ke orang lain. Bapak sudah janji seperti itu. Bu, Bapak memang sudah berjanji sama Sukma. Tapi, balik lagi Bu, kita harus tetap ingat sama sang pencipta. Kita tidak boleh bergantung terhadap Sukma. Kalau Tosukma masih menginginkan di sini hidup bersama kita, ayolah silahkan di sini. Tapi kita tetap bergantung pada sang kuasa. Tak lama, Sukma dari dalam ini muncul. Jalan ke ruang tamu. Apa kata Bapak? Benar. Bapak dan Ibu harus rajin beribadah. Dan harus tetap menolong sesama yang membutuhkan. Tapi, yang benar-benar membutuhkan. Sukma mengucapkan seperti itu. Dengar Ibu, apa yang dikatakan Sukma? Iya Sukma, Ibu hanya mengingatkan Bapak, karena Bapak sudah pernah berjanji sama kamu nak. Tidak apa-apa Ibu. Om Furkon orang baik. Semenjak kejadian itu, ini Sukma sudah tidak muncul-muncul lagi. Makanya, kemudian kadang sering sedih. Pak, Sukma kok tidak datang-datang lagi ya Pak. Berkali-kali Ibu bersihin kamar, Sukma tidak pernah ada di rumah ini lagi Pak. Itulah, Sukma sudah jarang lagi di situ. Karena, banyak warga yang sudah mulai sering lihat, gelagatnya Pak Toto aneh, gelagatnya Budian juga aneh. Dan di sini, mungkin Sukma sudah cukup untuk menolong. Nah, beberapa hari kemudian, Pak Toto pun dimimpikan Sukma. Bapak, Bapak kalau butuh pertolongan Sukma, nanti Sukma bakalan pulang. Sukma terus mengucapkan seperti itu di mimpinya Pak Toto dan Budian. Bu, Bapak mimpi seperti itu sama, Ibu juga mimpi seperti itu. Ternyata memang mereka dua-duanya dimimpikan Sukma yang sama. Dengan mengatakan hal seperti itu, nanti kalau butuh bantuan Sukma bakalan datang. Usaha Pak Toto pun mulailah berkembang. Tambah berkembang, maju pesat. Pelelangan tambah besar, tambah semakin banyak. Penyewaan kapal, apapun itu, semuanya tambah berkembang. Pak Toto ini benar-benar ringan untuk membantu. Warga-warga ini sekitar senang. Kadang pada main di rumahnya Pak Toto, mulailah perlahan-perlahan tidak mempedulikan. Kalau Pak Toto ini sering ngomong sendiri, Budian ini sering ngomong sendiri, warga ini tidak mempedulikan karena apa? Perkembangan warga di situ ini dibantu semua sama Pak Toto. Warga-warga miskin mulai diangkat sama Pak Toto. Berapa bulan kemudian, Budian hamil. Boom! Pak, sepertinya ibu hamil. Budian mengatakan seperti itu. Hingga pada akhirnya ternyata benar. Perlahan-perlahan perut mulai membesar. Dan gak lama lahirlah, seorang putri yang cantik dan diberi nama, Sukma. Putri kandung dari Pak Toto dan Budian. Sukuran kelahirannya Sukma, itu pun diadakan pesta. Warga diundang semua. Karena bertahun-tahun mereka ini, rindu dengan ngomongan. Apalagi hilangnya Sukma yang dulu. Sekarang digantikan Sukma yang beneran. Ada gitu, yang ada terus. Dan orang-orang ini tidak mencurigai atau apa segala macam ini sudah tidak. Nah, kini sekarang Sukma sudah besar dan membantu usaha bapak ibunya. Itulah akhir dari kisahnya keluarganya Pak Toto. Dan keluarga Pak Toto ini meminta untuk semua nama tempat segala macam ini disamarkan untuk keamanan bersama. Nah, gitu ya. Saya mohon maaf sama pengirim ketika ada saya salah-salah kata, mohon dimaafkan ya dalam bercerita atau apa ya. Nah, buat teman-teman yang ceritanya belum terbacakan, mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Nanti akan kita baca satu persatu. Makanya saya adakan grup. Karena apa? Dengan adanya grup, nanti pemberitauan tayangan ini langsung ke grup. Nah, untuk chat yang lain ini bisa. Berarti saya langsung menerima orang-orang yang mengirimkan cerita. tidak kecampur dengan chat yang lain, gitu. Caranya gimana sih, Mas? Biar ceritanya mudah diafal, ceritanya ini mudeng dipahami sama Tim, sama Mas Dodo. Ini caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Dikirim per paragraf, seperti ini. Atau kalian bisa kirim. Ini per kalimat, ya. Ini per kalimat bisa dikirim. Oke, udah. Lihat di sini. Nah, kirimnya ke mana, Mas? Kirimnya ke DM Instagram saya, at Dodo Sinjo. Atau kalian bisa kirim ke WA saya. 08587043336. tiganya empat kali. Nah. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel. Rian Agustus Widodo selalu dilindungi Allah SWT. Selalu lancar usahanya. Selalu diberi kesehatan. Dan dijauhkan dari marah bahaya. Oke, ya. Hari kata saya Rian Agustus Widodo dan tim yang bertugas, ada Mas Abril, ada Mas Lutfi, ada banyak yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Dari Antara Kita. BOOM! Mereka Dari Antara Kita. Mereka Dari Antara Kita. Kita Dari Antara Kita. Mereka 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 Dari Antara Kita.